Bukan tukaran kado namanya, langsung memberikan aja giving-nya gitu. Ketahuan, ternyata cinderkelasnya itu patah. Karena biasanya yang merah itu yang menarik. Bikin orang-orang itu pada on fire. Kenapa ya? Soalnya kalau warna hitam kurang cetar. Hai, saya Imelda dari HR. Halo semuanya, aku Hilde. Aku di bagian admin. Halo semuanya, saya Dengan Arit dari Divisi Sales. Hai, nama aku Lisa. Aku sebagai admin. Nama saya Gata. Saya dari finance. Natal. Natal itu hari libur yang dinikmati semua orang. Jadi enak. Arti Natal buat aku sendiri, dia tuh kayak penuh kebahagiaan gitu. Arti Natal buat saya, apa ya? Yang pasti suka cita. Karena Tuhan saya sudah mau lahir, mau jadi sama dengan manusia. Dari skosok saya, suka cita. Natal sendiri artinya kelahiran. Jadi hari Natal di mana ada hari kelahirannya Tuhan Yesus yang membawa suka cita dan damai sejahtera bagi semua orang. Arti Natal bagi saya itu joy to the world. Suka cita bagi dunia. Karena Yesus Kristus itu telah lahir. Kenapa warna merah? Menurut aku, warna merah sendiri kan sudah memiliki makna kebahagiaan. Dan warna merah juga bisa ditambah artikan dengan fire. Jadi, kemanapun Sinterklus ada, itu membawa kebahagiaan dan bikin orang-orang tuh pada on fire. Kenapa? Karena biasanya yang merah itu yang menarik. Sinterklus, baju warna merah mungkin warnanya cerah yang disukai banyak anak-anak. Kebanyakan juga yang dipakai para santai itu warnanya merah dan putih. Mungkin karena alasan itu, jadi saya Nikolas itu dianggap memakai pakaian merah dan putih. Kenapa ya? Soalnya kalau warna hitam kurang cetar. Natal itu kan biasa kita ada tuker kado ya. Dan di mana kumpul satu sama lainnya, terus ada satu teman itu yang lupa membawa kado. Akhirnya dia beli langsung di Indomaret, Alfamart yang tanpa bukus kado. Jadi, bukan tukeran kado namanya. Langsung memberikan aja giving-nya gitu. Nah, jadi kalau dulu waktu saya kecil, waktu saya SD tuh, biasanya tuh kalau lagi Natalan suka banyak lomba-lomba. Salah satunya lomba nyanyi. Saya suka disuruh nyanyi tuh selama lomba saya. Tapi paling nggak suka disuruh ikut lomba nyanyi. Setiap tahun kan kalau Natal, kita tuh bikin pohon Natal kan? Pasang warnamen lah, atau ngehias gitu. Terus, wandai aku punya kucing, dan nggak lama, satu atau selang dua jam pohon Natal itu dipasang. Kemudian pohonnya roboh, karena dinaikin kucing. Momen lucu, kayaknya nggak ada sih ya. Karena, wajah udah lucu. Jadi, setiap menjelang Natal, adikku itu pasti menulis permohonan di atas kertas. Kemudian, dia taruh di bawah pohon Natal. Terus, besoknya itu, atau beberapa hari kemudian, itu tuh udah tersedia di bawah pohon. Terus, setelah kita gede, barulah ketahuan. Ternyata, sinterkelasnya itu papa. Karena masih pandemi corona, semoga tidak ada varian-varian baru lagi. Jadi, sudah benar-benar corona itu hilang. Dan kita kembali normal, jadi kita happy lah. Kita semua dalam hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang lancur. Harapan saya, semoga semua keluarga sehat, sahabat-sahabat, teman-teman saya semua sehat. Ya, bahkan Indonesia sehat. Harapannya, di Natal tahun ini, semoga kedamaian, kesuka citaan, terus berkat Tuhan selalu menyertai. Harapannya, pasti semua orang bisa merasakan sukacita dan namanya Sejahtera Natal di dalam keluarga, kehidupannya kita. Merry Christmas! Ge-materiumFrameswellijá Terima kasih sudah menonton!